Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 1083-1085 Di bawah cahaya, para penambang ini tiba-tiba menunjukkan rasa takut, dan langsung kembali ke tambang di kaki Gunung Jin Si. Namun, ada dua mineral spirit yang luar biasa. Dengan niat membunuh di mata mereka, mereka membombardir hantu Lin Yan. Ledakan, tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Kekuatan reinkarnasi Lin Yan terungkap dengan kekuatan yang menakjubkan. Selain itu, kekuatan ini sebagian besar terdiri dari bintang, guntur, dan kilat, dan juga membawa aura jalan Nirwana, yang bertujuan untuk menghancurkan Gunung Jin Si ini. Merasakan kekuatan seperti itu, bahkan esensi mineralnya pun sedikit terkejut. Bahkan jika mereka berada dalam ruang tanda Dao Lin Yan, mereka masih dapat bersaing dengan Lin Yan dan bahkan mengalahkan Lin Yan, tetapi mereka juga sangat mengetahui bahwa Lin Yan dapat menghancurkan Gunung Jin Si ini kapan saja. Begitu dia berpikir seperti ini, esensi mineral terdiam. Lin Yan juga segera berhenti. Para elf sangat pintar, kata Lin Yan. Mencicit, mencicit, mencicit. Dan roh mineral ini tiba-tiba berbunyi. Ekspresi Lin Yan memadat, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dia dapat memahami kata-kata ini. Guru surgawi dari buku surgawi keempat benar-benar keberadaan yang menakjubkan di dunia. Ini berisi bahasa semua ras di dunia. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Tidak ada gunanya berkelahi dan membunuh. Mengapa kita tidak hidup berdampingan secara damai? Mencicit, kedua roh biji itu memamerkan gigi mereka karena marah. Meskipun saya telah menempatkan gunung emas dan batu ini di ruang pola dao saya, itu tidak mempengaruhi Anda. Yang Anda inginkan tidak lebih dari meningkatkan kekuatan Anda, bukan? Saya mengontrol teknik emas dan batu, dan itu sangat kuno, yang memungkinkan Anda untuk berlatih meningkatkan. Kata Lin Yan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah semua roh mineral menjadi cerah. Namun kedua orang yang melakukannya sepertinya tidak mempercayainya. Berdengung, pada saat ini, Lin Yan menarik nafas dalam-dalam dan segera mengambil tindakan. Di telapak tangannya, ada pola aneh yang bersinar. Kemudian cahaya di gunung batu emas menjadi semakin kuat, dan kekuatan batu emas juga dilepaskan, sangat kaya. Apakah kamu percaya sekarang? Lin Yan bertanya, mencicit. Roh mineral itu segera mengangguk, dengan kegembiraan di mata mereka. Bahkan dua roh biji memandang Lin Yan dan tidak lagi menunjukkan niat membunuh. Kemudian mereka berbicara, bermaksud membuat kesepakatan dengan Lin Yan. Sebelumnya, saya memiliki syarat, meskipun gunung emas dan batu ini luar biasa, suatu hari nanti, Anda dan saya akan sepenuhnya menyerap kekuatan emas dan batu di dalamnya. Jika hari itu tiba, Anda harus mencarikan tambang baru untuk saya. Lin katayan, setelah berpikir sejenak, roh mineral ini mengangguk dengan keras. Berdengung. Kemudian Lin Yan memadatkan sebuah rune dan mendarat di gunung emas dan batu. Dengan rune ini, saya dapat menghancurkan gunung emas dan batu ini kapan saja. Saya harap ketika saya meneruskan operasi emas dan batu kepada Anda, Anda akan melakukannya lebih baik singkirkan kebencianmu padaku. Niat membunuh. Mendengar ini, roh mineral juga terlihat serius. Namun pada akhirnya mereka berbincang dengan Lin Yan, dan sejak saat itu, kedua belah pihak berlatih secara mandiri, menjaga keharmonisan satu sama lain. Kemudian Lin Yan pun mewariskan teknik budidaya emas dan batu kepada mereka, tentunya hanya sebagian saja. Teknik epigrafi dan budidaya batu ini berasal dari Kitab Surgawi keempat. Sangat kuno, tidak diketahui sudah berapa tahun keberadaannya. Walaupun hanya sebagian kecil, esensi mineral akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Namun, Lin Yan masih merasa tidak nyaman dengan esensi mineral ini. Mereka memang tidak akan mengambil tindakan terhadap diri mereka sendiri sekarang, tapi bagaimana jika mereka menunggu sampai nanti. Jika Anda ingin menggunakan esensi mineral ini untuk Anda gunakan sendiri, Anda hanya bisa lebih kuat darinya. Sekarang Lin Yan masih jauh di belakangnya. Saat ini, dia memusatkan pikirannya dan jatuh ke dalam ruang pola dao dan berubah menjadi hantu. Dia mengaktifkan sihir emas dan batu untuk mulai berlatih, dan terus mengumpulkan kekuatan spiritual di dalam emas dan gunung batu ke dalam tubuhnya. Ini adalah gunung emas dan batu, dan kekuatan spiritual di dalamnya sungguh menakjubkan. Batu dao biasa tidak banyak membantu budidaya Lin Yan. Bagaimanapun, kekuatan spiritual di dalam batu dao terlalu biasa. Tidak apa-apa jika Lin Yan berada pada pencerahan tingkat pertama atau kedua, tetapi sekarang dia berada pada tingkat minor dari pencerahan tingkat ketiga, menggunakan batu tau biasa sama sekali tidak berguna. Entah itu batu dao dengan kekuatan spiritual yang kuat, atau batu emas ini. Dalam situasi ini, kekuatan Lin Yan juga meningkat. Hanya ingin menerobos, tapi itu tidak akan terjadi dalam semalam. Dua hari juga berlalu dengan lambat seperti ini. Dalam dua hari terakhir, Lin Yan tidak hanya melatih kekuatan spiritual, tetapi juga kekuatan jiwa. Kekuatan emas dan batu dapat meredam segalanya. Namun jalan masih panjang sebelum terobosan terjadi. Saat Lin Yan mundur dari ruang pola, Ling Kun dan yang lainnya juga datang. Lin Yan, hari ini adalah harimu memasuki menara tau tak terbatas. Ya, Lin Yan mengangguk, lalu dia dan semua orang datang ke dojo halaman. Saat ini di dojo, nama Lin Yan tiba-tiba muncul di urutan teratas daftar. Bagaimanapun, dia mengalahkan Zhang Zhang dan bahkan Zhou Xuan dan memperoleh banyak poin. Tidak ada yang meragukan bahwa dia adalah nomor satu, dan bahkan tidak ada yang berani menantangnya. Dan Feng Ruyin juga ada di sini. Ling Qi segera mendatanginya. Kedua wanita itu sangat akrab satu sama lain. Bahkan Feng Ruyin, yang sedingin gunung es, tersenyum tipis saat melihat Ling Qi. Menara dao tanpa batas dapat melemahkan seluruh tubuh Anda, dan juga dapat membantu Anda memadatkan hati dao Anda. Begitu Anda memasukinya, itu tidak terbatas dan Anda akan melihat pemandangan yang berbeda. Tetapi Anda hanya perlu tahu bahwa itu hanyalah sebuah pengalaman. Jika Anda mengalami jika Anda berhasil, Anda akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidup Anda. Ling Yi memandang kedua puluh siswa itu. Setelah kata-kata ini jatuh, ekspresi semua orang juga memadat. Lagi pula, menara dao tak terbatas dibagi menjadi sembilan lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin luar biasa dan semakin bermanfaat bagi budidayamu. Namun, berapa lantai yang bisa kamu tuju bergantung sepenuhnya pada kamu, berkata, kali ini. Menara ketua, berapa lantai yang bisa dimasuki siswa Akademi Manusia sebelumnya. Kali ini, Uta bertanya. Saat mereka berada di wilayahmu, mereka biasanya bisa mencapai lantai lima, dan beberapa orang telah mencapai lantai tujuh. Kun Yan dan beberapa tetua lainnya di samping menghela nafas sedikit ke dalam. Saat dekan berbohong, wajahnya tidak memerah atau kehabisan nafas. Dia layak menjadi dekan. Selama 10.000 tahun terakhir, para siswa di Akademi Manusia umumnya tidak bisa mencapai lantai tiga. Ada orang-orang jenius yang luar biasa, tetapi ada pula yang keluar. Ketika mereka mencapai lantai lima, hanya satu orang yang berhasil mencapai lantai enam, dan orang itu kemudian menjadi setengah kaisar di masa depan. Dekan melakukan ini untuk mendorong mereka bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi dari Menara Tao tak terbatas. Para tetua melakukan kontak mata. Transmisi kekuatan spiritual. Berdengung. Setelah menjelaskan semuanya, Ling Yi meminta Kun Yan untuk membawa semua orang ke Kuil Tao. Di sini, para siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis juga berkumpul di sini. Ketika para siswa ini memandang Ling Yan dan yang lainnya, ada tatapan dingin di mata mereka. Para siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis ini bukanlah jenius yang paling kuat di Akademi Iblis dan Akademi Iblis mereka. Saya tidak menyangka para siswa itu akan melepaskan kesempatan untuk memasuki Menara Tao tak terbatas untuk berlatih, Akademi, siswa dari Akademi Iblis, kata Kun Yan kepada Ling Yan dan yang lainnya. Ini juga membuat semua orang sedikit terkejut. Siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis ini memiliki momentum yang luar biasa. Mereka dapat merasakan setidaknya lima dari mereka memiliki aura pencerahan tingkat ketiga yang dimiliki siswa paling kuat. Setan itu sungguh luar biasa. Semua siswa, ikuti aku ke Menara Tao tak terbatas. Kun Yan menatap ke arah siswa Iblis itu dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Berdengung. Kemudian sebuah perintah Tao muncul di telapak tangannya. Token itu muncul, memperlihatkan susunan teleportasi yang kosong, dan dia langsung melangkah ke dalamnya. Suara mendesing. Begitu sosok penonton bergerak, mereka pun mengikuti dan masuk. Hal yang sama berlaku untuk murid-murid Iblis itu. Ketika mereka muncul kembali, mereka melihat daratan kuno yang terpencil. Daerah ini tidak ada habisnya sejauh mata memandang. Di atas kepala mereka ada lautan bintang yang luas, yang juga tak terbatas. Saat itu siang hari, tapi di sini terasa seperti malam. Namun di kawasan ini terdapat Menara Tao. Menara ini sangat kuno, dipenuhi aura dan memancarkan kekuatan Tao yang luar biasa. Menara ini tingginya sembilan lantai, dan setiap lantai memiliki cahayanya sendiri. Lantai pertama adalah yang terlemah, dan lantai sembilan adalah yang terkuat. Aku akan menjemputmu dalam tiga hari. Aku harap kamu mendapatkan sesuatu dalam tiga hari ini. Kun Yan memandang Lin Yan dan yang lainnya dan berkata, dia mengabaikan murid-murid Iblis itu dari awal sampai akhir. Berdengung. Setelah itu, Kun Yan menggunakan token itu lagi dan meninggalkan tempat itu. Hanya ada enam puluh petani yang tersisa di daerah ini. Boom-boom-boom. Pada saat ini, para siswa Iblis dan Iblis tiba-tiba menjauhkan diri dari Lin Yan dan yang lainnya. Kekuatan spiritual di tubuh mereka meledak, dan aura Iblis dan Iblis memenuhi udara. Apakah kamu ingin bertarung dengan kami? Lin Yan berdiri di depan dan berteriak, menatap murid-murid Iblis dan Iblis ini. Haha, aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu di sini, aku masih bisa melukaimu, kan? Menatap Lin Yan, salah satu siswa dari Akademi Iblis mencibir dengan dingin, lalu nafas pencerahan tingkat ketiga meledak. Aura ini segera menyelimuti semua orang. Hal ini membuat Uta dan yang lainnya merasakan sedikit rasa sakit di alis mereka. Adapun Lin Yan, ekspresinya memadat dan kekuatan spiritualnya meledak. Kekuatan Dojo di sekelilingnya dilepaskan, dan dia langsung bertabrakan dengan siswa Iblis di pencerahan tingkat ketiga. Bang! Saat sebuah suara terdengar, keduanya berimbang. Ini mengejutkan murid Iblis itu. Ranah Lin Yan jelas lebih lemah dari miliknya. Dan meskipun mereka berada di alam yang sama, ras Iblis umumnya lebih kuat daripada ras manusia. Mengapa saat ini terbagi rata? Jika kalian siswa monster dan Iblis terus mengacau di sini, aku akan langsung mengusirmu. Tiba-tiba, sebuah suara kuno muncul di area ini. Suaranya sangat mencengangkan, seolah memenuhi seluruh dunia. Hal ini membuat para murid Iblis dan Iblis tiba-tiba terlihat ngeri. Nirwana, dengan ketakutan di mata mereka, mereka tidak berani melakukannya lagi dan langsung memasuki menara Tao yang tak terbatas. Adapun Lin Yan, dia juga melangkah maju dan masuk. Tidak mengherankan mereka bahwa ada orang-orang kuat di alam Nirwana di pengadilan manusia. Tapi cara orang kuat seperti itu mengejutkan Uta dan yang lainnya. Saat memasuki menara Tao tak terbatas, sosok mereka bersinar terang, seolah-olah mereka telah memasuki langit berbintang yang tak terbatas, dan masing-masing ada secara mandiri dan tidak dapat melihat orang lain. Aku bertanya-tanya, kali ini, akankah ada seorang jenius di antara umat manusiaku? Akankah dia mampu mencapai lantai delapan? Setelah kata-katanya jatuh, sesosok tubuh juga muncul, lalu berkata, saya khawatir itu tidak mungkin, bukan? Petik 2 Wow, namun, saat ini, sosok lain muncul. Dulu, hanya token yang bisa mengakses tempat ini. Sekarang, sepertinya seseorang bisa datang dan pergi sesuka hati. Ma Lao, Ling Yi kaget saat melihat orang itu datang. Orang tua berpakaian linen ini adalah orang tua yang menjaga jalan kuno jiwa manusia. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Oke, silakan minggir. Pak Tua Ma dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kali ini dia datang ke sini untuk mengenang masa lalu. Setelah kata-kata itu jatuh, terdengar suara gemuruh di tempat itu, dan sesosok tubuh muncul. Ini adalah seorang lelaki tua, hanya beberapa tahun yang lalu. Wajahnya sepertinya telah mengalami penyiksaan yang tak ada habisnya, dan ada banyak kerutan di wajahnya, tetapi matanya sangat cerah. Dia adalah orang yang berbicara dengan siswa Akademi Iblis dan Akademi Iblis sebelumnya. Ling Yi, aku di sini bukan untukmu. Malau menatap orang ini dan segera berkata, Oh, apa yang kamu inginkan? Ling Yi kaget. Saya di sini untuk melihat apakah ada yang bisa mencapai lantai sembilan menara tau tak terbatas, kata Malau. Bagaimana mungkin, hampir seketika, Ling Yi menggelengkan kepalanya. Menghadapi dua mantan senior seni bela diri ini, Ling Yi pun menunjukkan senyuman masam. Bahkan dia tidak percaya ada orang yang bisa mencapai lantai delapan menara tau tak terbatas, apalagi lantai sembilan. Dalam sepuluh ribu tahun, belum ada yang mencapai lantai delapan, apalagi lantai sembilan. Namun, ada kilatan cahaya di mata Malau. Jalan kuno jiwa manusia diakhiri oleh pemuda itu. Dia pernah berjalan di jalur roh manusia kuno, dan bahkan jalur roh tidak tahu apa yang akhirnya, tapi dia tahu bahwa sejak Lin Yan keluar, dia tahu betul apa artinya. Tapi bagaimanapun, juga, dia tidak pernah menjelaskan, tapi menatap Ling Yi dan berkata, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, bukankah kamu harus membawakan beberapa botol anggur yang enak untuk menghiburku. Ling Yi tersenyum dan segera mengulurkan tangannya. Cahaya dari tangan ini bersinar langsung, menembus kehampaan dan menuju kekejauhan. Ditemukan. Kemudian, Ling Yi menarik tangannya dari kehampaan, dan ada beberapa botol anggur di tangannya. Haha, aku tahu kamu orang tua sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah ini bar yang dibuat oleh ahli anggur? Ya, itu pasti telah disembunyikan selama seribu tahun. Jika kamu tidak datang hari ini, aku tidak akan mengambil tindakan. Pada saat ini, di daerah Zongjiang, seorang lelaki tua mengutuk, siapakah yang telah ditikam ribuan kali karena mencuri anggur saya. Seorang kultifator nirwana tidak punya urusan, jadi dia mencuri anggur orang tua saya setiap hari. Mengapa tidak? Apakah anggur yang telah saya segel selama ribuan tahun dicuri? Namun, tidak ada yang menanggapi kata-katanya. Saat ini, ada keheningan di Menara Wu Yuan Tao. Namun di dunia luar, terjadi gelombang kekacauan. Perang emas dan batu akan diadakan 10 hari lagi. Ini adalah acara yang luar biasa. Jika hal ini terjadi sebelumnya, hal ini tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Memang benar keluarga G memiliki Dewi Iblis. Gijing lebih luar biasa dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Konon gadis ini setara dengan langit dan bumi, bahkan memiliki aura kuno yang mengalir di sekujur tubuhnya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia memperoleh biografi sebenarnya dari setengah kaisar atau bahkan kaisar agung di reruntuhan kuno di Xinjiang Barat. Hal ini juga menarik banyak orang berbakat untuk datang ke sini. Hal ini pula yang membuat banyak orang berkuasa ingin melihat gaya Gijing dengan mata kepala sendiri. Lagi pula, mungkin umat manusia akan benar-benar melahirkan seorang kaisar wanita di masa depan, memunculkan kembali gaya glamor permaisuri di masa lalu. Yang terpenting adalah Swanbei Daoshan, Paviliun Yun Xiao, Sekte Daoyuan dan kekuatan lainnya juga secara terus terang menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi dalam Perang Emas dan Batu ini. Dengan cara ini, pertarungan emas dan batu ini telah sepenuhnya berubah menjadi persaingan antar jenius. Sepertinya Swanbei Daoshan akan mengirim Ziling dan yang lainnya untuk bertarung. Siapa Ziling? Putri Ziyan dari Kekaisaran Wisteria di Xinjiang Barat, Anda mungkin tidak asing dengan nama ini. Izinkan saya berbicara tentang orang lain, Lin Yan. Pernahkah Anda mengetahuinya? Bahkan saat ini, Lin Yan tidak lagi muncul di dunia luar Xinjiang, tapi jika namanya disebutkan namanya masih mengagetkan. Orang ini tidak memiliki dukungan, bahkan latar belakang pun tidak. Tapi itu tidak menghentikannya dari rasa takut apapun, hanya menyinggung kekuatan seperti Jiuling Xian Jian Shan. Bahkan Swanbei Daoshan dan keluarga G tidak memperhatikan. Jenius yang tak terhitung jumlahnya yang dibudidayakan oleh keluarga Swanbei Daoshan dan G telah mati di tangan Lin Yan. Sekarang kedua kekuatan ini ingin menemukan Lin Yan dan membunuhnya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Dikatakan bahwa Xi Yan awalnya menikahkan putrinya dengan Lin Yan, tetapi Lin Yan menolaknya. Kemudian, Xi Ling menikahi Swan Jiang dari gunung Swanbei Dao, dan Lin Yan menghancurkan kekaisaran Ziteng karena seorang wanita. Titik, Mendengar ini, semua orang kaget. Itu bukan karena keterlibatan Xi Ling dengan Lin Yan. Tapi Xi Ling sebenarnya adalah istri Swan Jiang. Swan Jiang adalah jenius sejati dari Swanbei Daoshan. Dia tidak pernah gagal untuk memamerkan kahliannya. Terutama dalam enam bulan terakhir, dia tidak terkalahkan di segala arah. Saya pikir karena Chu Wei dan yang lainnya dibunuh oleh Lin Yan, Swanbei Daoshan akan berada dalam masalah. Persaingan antar jenius telah menurun hari ini, tetapi Swan Jiang telah mengangkat panji gunung Swanbei Dao. Banyak orang yang kagum mengenai Swan Jiang, bahkan ketika Long Lu, Bei Chen dan yang lainnya menyebutkannya, mereka menghela nafas dan tidak dapat menjamin bahwa mereka benar-benar dapat mengalahkannya. Dalam hal ini, bukankah berarti Swan Jiang dan Lin Yan juga secara tidak langsung memiliki kebencian. Sayang sekali Lin Yan tidak mau datang ke pertarungan emas dan batu ini. Kalau tidak, ini mungkin akan lebih seru. Lin Yan sudah lama bersembunyi di suatu tempat. Titik petik dua, meskipun Lin Yan tidak datang, dia sudah melakukannya, teman-teman dari pavilion Yun Xiao dan sekte Daoyuan seperti Awan, termasuk Muzan, Miao Han, Wan Jue Tian dan lainnya, tetapi mereka semua adalah teman Lin Yan. Kali ini saya mendengar secara pribadi bahwa Ge Jing sudah berbicara kehilangan martabat mereka dalam perang emas dan batu ini. Banyak orang tercengang ketika komentar ini didengar. Ge Jing dikalahkan oleh Lin Yan di depan umum, sekarang Ge Jing mungkin akan membalas dendam, bukan? Jika Anda ingin menjadi permaisuri masa depan, Anda harus membalas masa lalu. Jika Lin Yan tidak dapat ditemukan, dia dapat mengambil tindakan terhadap Muzan dan lainnya. Untuk semua ini, Yan tidak tahu. Sekarang, dia telah mencapai lantai enam menara Tao tak terbatas. Pada saat ini, ekspresinya memadat, dan tempat dia muncul tampak seperti ilusi, tetapi juga seperti kenyataan. Itu masih di langit berbintang yang tak terbatas, dan di depannya, sebuah jalan kuno di langit berbintang muncul jalan, banyak mayat tergeletak di sana. Sekte Master Lin, saya di sini untuk meminta nyawa Anda. Sekte Master Lin, saat itu Anda membunuh klan iblis saya. Hari ini, saya ingin Anda mati tanpa tempat pemakaman. Muncul satu demi satu. Tokoh-tokoh ini adalah talenta luar biasa yang mengguncang dunia ribuan tahun yang lalu. Ada orang jenius dari ras manusia, juga dari ras monster, ras iblis, dan bahkan elf. Saat itu, dia setajam pedang, menginjak para jenius dari alam tiangen, dan dia baru saja naik ke posisi kaisar agung. Sekarang, makhluk-makhluk ini tiba-tiba muncul. Namun, ekspresi Lin Yan memadat. Dia tahu bahwa semua ini tidak benar. Tingkat menara Tao tak terbatas ini dapat bersinar melalui para jenius di masa lalu. Ledakan, Lin Yan melangkah langsung ke jalan langit berbintang kuno, dan kemudian meledak dengan kekuatan spiritual, menyapu keberadaan ini. Ketika dia selesai membunuh semuanya, sosoknya muncul di lantai tujuh. Dan level ke tujuh ini jelas tidak menghentikannya. Dia menuju ke lantai delapan. Ketika lapisan cahaya ke delapan menyala, semangat dunia luar tiba-tiba memadat. Haha, sudah lama ku katakan bahwa kali ini seorang jenius datang ke umat manusia, dan aku tidak terkejut sama sekali dia mencapai lantai delapan. Sayang sekali Ling Yi pergi lebih awal, kalau tidak dia akan bisa melihat pemandangan ini. Kata Ling Yi, satu jam yang lalu, Ling Yi pergi dan tidak melihat pemandangan ini. Apakah dia pergi? Dia seharusnya tidak mengetahui masalah ini. Jika tidak maka pasti akan bocor. Jika Lin Yan hanya berada di lantai delapan, itu saja. Jika dia mencapai lantai sembilan, jika hal semacam ini menyebar, itu suku kuno, saya khawatir Anda akan terkejut. Bahkan, monster dan iblis kuno pasti akan membunuh Lin Yan, kata Malau. Apa kamu yakin dia bisa mencapai lantai sembilan? Kata Ling Yi. Tidak yakin, tapi, dia telah mencapai lantai sembilan. Malau mengangkat kepalanya dan segera berkata, Benar saja, dia adalah seorang jenius abadi, orang pertama dalam 10 ribu tahun. Melihat lapisan cahaya ke sembilan tiba-tiba bersinar, Ling Yi juga sangat terkejut, dan kemudian dia berkata, Kamu benar. Untungnya, Ling Yi adalah tidak di sini. Kalau tidak, tidak peduli seberapa rahasianya dia, dia mungkin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada Lin Yan, dan petunjuk pasti akan terungkap di masa depan. Petik 2 Sekarang, itu tergantung berapa lama dia bisa bertahan di lantai sembilan, kata Malau, jika dia bisa. Setelah satu jam, masa depannya tidak akan terbatas. Ling Yi juga menganggup dengan keras. Di lantai sembilan, ekspresi Lin Yan terkonsentrasi, dan beberapa sosok muncul di depannya. Kaisar Wuxu, melihat orang di belakangnya, Lin Yan mengerutkan kening. Bukan hanya dia, Permaisuri King Hua, Kaisar King Xuan dan lainnya semuanya ada di sini. Ternyata level terakhir ini sebenarnya mengharuskan aku untuk melawanmu. Aku hanya tidak tahu, apakah kamu akan melawanku satu per satu, atau kalian semua akan melawanku. Menghadapi hantu mereka yang terkondensasi di menara tau yang tak terbatas ini, Lin Yan dikatakan. Meskipun hantu-hantu ini memiliki gaya Kaisar, mereka tidak memiliki aura Kaisar yang sebenarnya berdengung. Tapi saat Lin Yan selesai berbicara, sesosok muncul dari antara para Kaisar ini. Sosok ini tak tertandingi dalam keanggunan dan keindahan. Yun Yao, melihat wanita ini, Lin Yan tiba-tiba terkecut. Semua pikiran yang telah terkubur di hatiku selama ribuan tahun muncul dalam sekejap.